Welcome back to Aspros Auto dan mendengar kata Kia di tahun 2020 akhirnya bangkit kembali bersama Indomobil dan PT Kereta Indo Arta di sebelah saya sudah ada Kia Travelo yang pada zamannya dia merupakan prima donna untuk dijadikan armada travel, tapi ini sudah terlalu mainstream untuk zaman now gitu ya saya akan memperkenalkan sebuah Kia untuk armada travel dengan jenis baru, yaitu Kia Travel Lux Oh, I knew you would go back You must be missing me so bad When you left you said that I Don't deserve you, but I can see That you don't wanna lose what we had Oh, you're the one that I need Let's just sneak in slow and just breathe Loving someone is not easy You know, you know But it makes us feel alive So we go with the floor Just love me harder Have no mercy on me Just tell me louder If you're loving me Just love me harder Have no mercy on me Tell me louder If you're loving me Kia Travelo, dia mempunyai sejarah yang panjang juga loh Sob Ternyata ya, pada tahun 80-an dia pertama kali muncul Sampai pada tahun 93 dengan generasi pertamanya Seperti itu bentuknya Dan juga dia punya generasi kedua yaitu diproduksi pada tahun 89-97 dan dia menggunakan basis juga dari Mazda Bongo Brownie Jadi berbagi platform dengan Mazda juga pada tahun 97-2003 akhirnya keluar juga yang generasi ketiganya dia juga berbagi platform dengan Mazda Dan untuk Kia Travelo dia adalah merupakan generasi keempatnya dari Kia Bongo Tapi kalau di Indonesia namanya Travelo Dan sebetulnya yang pertama kali keluar yaitu bukan Kia Travelo dulu tapi adalah Kia Pregio Jadi Kia Travelo bisa dibilang adalah agak-agak lebih di bawah kastanya sedikit ya daripada Kia Pregio Karena ada penyunatan di bagian suspensinya tapi dengan suspensi per daun seperti ini dia mempunyai durabilitas yang lebih baik daripada Kia Pregio Nah disitu saja sejarahnya karena panjang banget yang harus kita ceritain di segmen yang berikutnya Untuk itu apabila sobat suka dengan channel Asperas Auto segala like, share, subscribe serta komen di kolom komentar untuk kemajuan channel kami Dan kita akan menghadirkan mobil-mobil yang rare seperti ini dan ya ini mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia Sekarang kita bahas di bagian eksteriornya Kia Travelo seperti apa dan saya sudah berada di fascia depannya Jadi untuk fascia depannya hampir serupa dengan yang tipe deluxe Tapi tak sama juga karena ada sedikit perbedaan di bagian depan Oke, dari sini sampai ke sini itu sama banget dengan tipe yang deluxe Headlampnya sama, masih bald, terus juga ada aksen tiger nose untuk yang Kia Kia jaman now Oke, ada perbedaan di bagian mempernya Karena untuk Kia Travelo, dia di bagian sini yang biasanya hitam doff biasa Dia sudah dicat sewarna bodi menjadi warna putih Dan juga untuk cover penutup programnya, dia juga sudah dicat warna putih Oke, itu saja bagian depan Sekarang kita ke bagian samping Oh ya, tetap untuk kecerutan What the meaning of kecerutan? Karena ada di sebelah sini kecerutannya Oke, di bagian samping Ini juga hampir sama dengan yang tipe deluxe Tapi ada beberapa perubahan yang besar Karena di bagian atas dia sudah pakai high roof system Jadi kalau kita masuk, itu masih bisa berdiri dalam Dan juga jumlah pintunya juga berbeda menjadi 5 Karena yang sebelumnya, yang deluxe itu hanya 4 pintu Untuk yang travelux, dia sudah ditambahkan pintu sebelah sini Dan juga ini bisa dibuka kacanya Satu, dua, tiga untuk bagian kiri Dan kanan juga ada tiga juga Jadi ada enam untuk membuka kaca Nah, di deluxe itu tidak ada Terus kemudian juga di bagian velg Velgnya kalau yang deluxe, dia masih pakai yang besi gitu ya Kalau ini sudah pakai radial Kalau zaman-zaman dulu sudah pakai yang racing gitu Oke, ini profil bannya sama juga dengan yang tipe yang deluxe Yaitu 195 Ring 14C Meraknya Humho Oke, kita ke belakang Tapi sebelum ke belakang, ada yang berbeda Karena di tipe Kia Tri-Velux Dia ditempatkan juga sistem AC ducting ya Karena dia mempunyai sistem AC yang di bagian belakang itu berbeda Jadi kondensornya di belakang terpisah sendiri Dan juga ada tempat aki di bagian dalam Oke, nah sekarang kita benar-benar ke bagian belakang Jadi di bagian belakang ini adalah karoseri liling Jadi dia mempunyai thread mark lampu belakang seperti ini Terus kemudian juga kaca belakangnya Itu seperti ini Dan ini menjadi pembeda dari yang lain Oke, sini dong Bukan Travelo 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 Yeah Nah ini berbeda juga karena dari bagian atasnya sudah ada third brake lamp Nah ini merupakan sebuah prototipe dari Kia Travelo menjadi Travelo Karena yang Travelo dia mempunyai spion belakang Nanti mungkin itu bisa menjadi custom atau memang ditambahkan Tapi ini sayangnya belum ada untuk spion di belakang Jadi kita tidak bisa memonitor Kalau misalnya parkir ke belakang Nggak bisa kelihatan Si bagian Bumpernya Oke, ini secara garis besar Di bagian belakangnya adalah yang besar juga perbedaannya Jadi berbeda banget dengan yang tipe Deluxe Sekarang kita ke bagian interior Untuk di bagian interiornya Itu serupa banget dengan yang namanya tipe Deluxe Cuma berbeda warna joknya Nah ini juga merupakan custom Misalnya sobat pengen warna apa juga bisa dibentuk Karena ya Tapi pada dasarnya dia serupa dengan yang tipe Deluxe Dari dashboardnya Jok-joknya juga masih serupa Nah di bagian sini itu ada pengaturan AC Jadi ini berbeda dengan yang lain Ini untuk pengaturan AC depan Bisa di sini Di sini Nih Ini AC depan Terus ini AC belakang Ada temperaturnya di sebelah sini Dan juga di sini ada tombol Untuk lampu belakang Nih kalau dinyalain Wow keren ya Ada satu lagi Ada satu lagi di sebelah sini Nggak nyala pak harus dikontak dulu pak Oh iya iya Nah kan nyala tuh Tuh nyala Oke Di situ Selain itu Nggak ada yang berbeda dari Kia Travelo Oke Di sini juga Kita bisa lihat Nah di sini untuk tempat kacamata di sebelah sini Dan juga ini gede banget Ini boxnya Jadi kalau dia Bisa dibilang untuk Botol air mineral yang satu setengah liter Dia bisa nampung Satu dua tiga empat 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 botol air mineral yang besar Oke Di sini juga ada audio system Jadi dia masih pakai kaset Hehehehe Masih pakai kaset Dan juga speakernya ada empat Oke Sun visernya masih standar Travelo Travelo ini pasti pakai Travelo Nah ini juga Ini bisa digini nih Yes Ini ada jadi Cup holder di sini Dan untuk tempat penyimpanan Tapi kalau nggak dibutuhkan Ini bisa menjadi Buat Tiga orang Di bagian depan Sama seperti Kia Big Up Oke Sekarang saya pengen coba Kenyamanan ya Di tiap row Karena ini ada satu dua tiga row ke belakang Yuk kita ke row kedua dulu Sekarang kita masuk ke row kedua Nah kalau karisori di riling Itu ada gordingnya Kayak di rumah gitu ya Jadi kalau mau private Ya contoh saja Hehehehe Sekarang kita masuk Inilah rasa di row kedua Jadi Ini Kemungkinan Ini Ini kan prototipe ya Jadi Ini menurut saya Di row kedua Itu mengorbankan Ruang kaki Eh Nggak begitu enak Ini mungkin terlalu besar Nanti mungkin bisa di custom Untuk menjadi lebih tipis Nah Ini tapi untungnya Ada cup holder Empat Di bagian sini Dan bisa ngepen-ngepen barang Di sebelah sini Masukannya adalah Kalau ada USB charger Lebih enak Hehehehe Oke Nah Ada handrest di sebelah sini Jadi bisa lebih privacy Daripada penumpang yang di sebelahnya Untuk joknya Oke Terbilang Cukup nyaman Untuk perjalanan jarak jauh Cuman ini Untuk di row kedua Mungkin Di ruang kaki Saja Oke Kita disuguhkan apa Di bagian atas Tadi sudah dinyalakan Untuk lampunya Dia ceilingnya Sampai ke belakang Dan juga Untuk Kia Travelux Dia mempunyai kelebihan Di bagian AC nya Karena AC nya Dia sudah Independen sendiri nih Tuh Independen sendiri nih Kayak di bus Bus kayak gitu Dan juga dia mempunyai Lighting sendiri Oke Ini rasanya di row kedua Kita sekarang Ke row ketiga Sekarang kita masuk ke Row ketiga Yes Dua trimnya masih tetap sama Dapat gording Supaya lebih privacy Gitu ya Jadi kalau ada apa-apa Hehehehe Oke tangan ini buat matahari kali Nah Disini ada attention to detail juga Jadi ada lighting Disini Untuk pijakan kakinya Tapi ya memang Ini perlunya Merupakan sebuah prototype juga kan Jadi ini supaya Nggak apa ya Kepleset gitu ya Disini ada pijakan kaki Untuk naik ke dalam Travelux Ini rasanya di row ketiga Ini masih ada Apologi Wuhh Tinggi banget disini Dan ini memang lebih nyaman Daripada yang row kedua itu Ya merupakan Prototype ya dari tadi Aku bilang Karena yang di bagian row kedua itu Terlalu besar untuk Di bagian space yang Tadi tuh Apa sih panel-panel itu ya Nah itu bisa lebih di koreksi lagi ya Oke Ini lebih nyaman Terus untuk joknya Dikasih tempat penyimpanan gini Ada tempat minuman juga di sebelah sini Ini posisinya enak loh Nyaman kok Jangan tidur pak Jangan tidur Enak pak Yaudah Nah Nah ini di atasnya juga Ada AC individual Jadi tiap baris Tiap row dikasih yang namanya AC Wuhh Jadi tetep dingin sampai ke Belakang Oke Sekarang kita ke row keempat Karena pintunya terakhir disini Jadi kita harus punten dulu Untuk di row ketiga Nih Kayak gini bukanya Ini pak Punten dulu Punten ya Gitu ya Naikin Jadi kita baru bisa ke row paling belakang Row paling belakang itu sama nyamannya Seperti di row ketiga Jadi sama-sama luas Dengan disuguhkan juga Double blower AC sampai ke sini Dan di atas kita Ini ada yang namanya Evaporator atau fan AC Untuk mengembuskan udara dingin Sampai ke baris Belakang Nah Nah ini senang ya Kalau di travel looks Ini dikasih namanya Kaca yang bisa dibuka gini ya Tuh Bisa dibuka sampai ke belakang Sedangkan yang tipe deluxe Gak ada Oke Saya pengen tahu kelegaan bagasinya kayak gimana Kita lihat yuk Sekarang saya pengen lihat kelegaan bagasinya Kiatra Velux Jadi disini nih bukanya nih Hop Oke Untuk bukaan bagasinya Maksimal Seperti ini tingginya Tapi ini memang ada alasan ya Karena Supaya kita gak Jengke-jengke Untuk ambil pintunya Jadi disini aja gampang Oke Kelegaan bagasinya Luar biasa Gede banget Karena ini hanya Berpenumpang 12 Jadi Untuk uang kargo nya juga Maksimal dan Besar Hmm Sekarang kita ngapain lagi ya Sekarang kita test drive aja lah Test drive ya Oke Oke Sekarang kita Test drive Akhirnya saya berada di dalam Ada side support nya Jadi ini Nyaman untuk dipakai jalan jauh Kemudian juga driving position nya Dia memang tinggi dan sesuai dengan Untuk Perjalanan yang Jauh Karena Kita bisa melihat Sekeliling Atau visibilitas kita itu luas sekali Blind spot nya minim Kecuali ke arah Belakang Karena memang di belakang Dipenuhi oleh Kursi-kursi Nah Kemudian Dari Dashboard nya juga rendah Posisi pengemudinya Cukup santai Dan juga untuk Kupling nya ini Enteng Banget Oke Bagian setir memang Tidak ada tilt steering Atau teleskopik Tapi ini Masih tergolong cukup Ergonomis Dipakai Untuk travel-travel gitu ya Cukup nyaman Dan Ya Tidak membosankan Dari Handling nya Dia memang Ya tipikal Minibus-minibus yang Big gitu ya Eee Seperti High Ace Seperti juga Kayak Elef Dia respon nya tidak begitu Baik gitu ya Dan memang Ya memang Quadrat nya memang begini Kami ya Dan juga Untuk bagian suspensi nya Kia Travelox ini Adalah Yang paling Terempuk Dari rival-rival nya Seperti High Ace Elf Sehingga Bantingan nya itu Nyaman Banget Tapi memang Karena Dia empuk nya Konsekuensi nya adalah Limbung nya memang Terasa Apabila Kita sudah Closing di 80 ke atas Atau mau 100 Dia sudah mulai Terasa Limbung Ditambah lagi dengan Atap nya yang Tinggi Tinggi Ini membuat Mobil nya semakin Limbung Tapi ada Pertanyaan Bagaimana Handling nya Kalau dibandingkan Dengan Travelox yang Biasa Nah kalau yang biasa Memang tidak High roof Sehingga angin nya juga tidak Menjadi Hambatan Memang ini Lebih limbung daripada Travelox yang biasa Tapi Kalau dibandingkan secara Langsung Secara general Dia tidak selimbung yang Dibayangkan Mesin yang dipakai oleh Kia Travelox ini Sama juga Dengan yang dipakai oleh Kia Travelox Menggunakan Kode mesin J2 Diesel 2700 cc Mempunyai keluaran tenaga 80 Hp Dan juga torsinya adalah 165 Nm Rasanya Jadi Karakter mesin nya Dia jelas Bukan Tipe yang High speed Atau memang untuk Di becak-becak Tapi kalau untuk Cruising Ya enak Dan juga Torsi nya Ini mulai dari kita tekan pedal Gas Kita tekan ya dikit Itu udah mulai Kerasa bahkan Untuk body yang sebesar ini Dan juga dia dipakai oleh Kia Big Up Yang notabene dia adalah Untuk membawa beban gitu ya Kita lepas kopling nya Dari gigi satu aja Dia udah mulai maju Torsi banget Transmisnya yang dipakai oleh Kia Travelox ini Dia 5 speed Manual Satu mundur Dan gigi nya tuh Rasionya penek-penek gitu ya Tapi kalau udah mulai di 4 Dia mulai agak panjang Walaupun sepanjang-panjangnya Mobil Ini mobil Mobil Beban gitu ya Ini mobil Travel gitu Jadi paling di 100 atau 120 itu Udah meraung banget Mesinnya Ya memang karakternya Seperti ini Dan ini dipakai oleh Kia Travelox Dia depannya cakram Belakang masih tromol Dan Kenapa tromol Karena Tromol itu dipergunakan Oleh mobil Beban gitu ya Untuk mobil Beban Dia Cepat Cuman Begitu Itu kayak flat gitu ya Kalau kita tekan itu segitu Tapi kalau agak lebih dalam Lebih terasa lagi Jadi Untuk pertama Bagus Sedikit lagi di tekan Enggak Ya sama-sama aja Begitu di tekan lagi Baru Bagus Respon remnya kayak gitu Konsumsi Bahan bakar Solar Dex light Untuk Kia Travelox Itu hampir sama Konsumsinya Sedikit lebih boros Daripada yang Travelo Travelo aja Dia merupakan Salah satu MPV yang besar Seperti ini Yang teririt Di kelasnya Ya ini sedikit lebih boros lah Karena dia Mempunyai beban yang lebih berat Fitur-fitur yang lebih Ditambahkan High roof Jadi dia sedikit lebih boros Terus daripada Kia Travelox Nah untuk konsumsinya Yaitu Satu liter Bisa menempuh 12 km Kalau di luar kota Bisa lebih iris sedikit lah Keketapan kabin Kia Travelox ini Terbilang Moderate Jadi untuk Disini nih Bagian jendela Atau traffic Itu bagus Saya bilang Tapi Dari bagian mesin Yang ada di bawah kita Itu terdengar Masuk ke dalam kabin Terus kemudian juga Suara gesekan ban Terhadap asfal Juga masuk ke dalam kabin Perlu sedikit perbaikan lah ya Dikit Dikit aja Lalu apa yang saya pikirkan mengenai Kia Travelox Yang pertama saya pikirkan adalah Upaya Kia pada tahun 2020 Menghadirkan dan menyegarkan kembali Dari Amarda fleet nya Terutama Kia Travelox Menjadi Kia Travelox Seperti ini Dia mempunyai fitur yang lebih Namun dengan harga yang relatif Terjangkau Kemudian Yang kedua adalah Dari keiritan bahan bakarnya Ini lebih unggul daripada Kompetitor Yang lain Yang ketiga Kia Travelox yang sobat lihat Ini merupakan sebuah prototype Jadi untuk customize nya Atau request Fitur-fitur apa aja Yang bisa dimasukin ke dalam Kia Travelox Bisa sesuai Keinginan sobat semua Makanya hubungi saja Ke Kia Siloa Motor Bandung Di Jalan Soekarnoata Nomor 471 Demikian video review mengenai Kia Travelox Apabila sobat suka dengan video ini Klik like, share, subscribe Serta komen di kolom komentar Yang sudah disediakan oleh YouTube Untuk kemajuan channel kami Untuk evaluasi Untuk masukan Dan yang lainnya Apabila sobat pengen curah juga Boleh Tapi tanpa emoticon Untuk itu Saya Rizan Aspros Auto Sayana Selamat menikmati Selamat menikmati